Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life Dan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita Yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 35-51 Nah judul perikop ini adalah murid-murid Yesus yang pertama Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian Pada kesokan harinya Yohanes berdiri disitu pula dengan dua orang muridnya Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata Lihatlah anak domba Allah Kedua murid itu mendengarkan apa yang dikatakannya itu Lalu mereka pergi mengikuti Yesus Tapi Yesus menoleh ke belakang Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia Lalu berkata kepada mereka Apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya Rabbi, artinya guru Dimanakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka Marilah dan kamu akan melihatnya Mereka pun datang dan melihat dimana ia tinggal Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia Waktu itu kira-kira pukul 4 Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes Lalu mengikuti Yesus adalah Andreas Saudara Simon Petrus Andreas mula-mula bertemu dengan Simon Saudaranya Dan dia berkata kepadanya Kami telah menemukan Mesias Artinya Kristus Ia membawanya kepada Yesus Yesus memandang dia dan berkata Engkau Simon, anak Yohanes Engkau akan dinamai Kephas Artinya Petrus Pada kesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya Ikutlah aku Filipus itu berasal dari Bethsaida Kota Andreas dan Petrus Filipus bertemu dengan Nathanael Dan berkata kepadanya Kami telah menemukan dia Yang disebut oleh Musa dalam kitab Torah Dan oleh para nabi Yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret Kata Nathanael kepadanya Mungkinkah sesuatu yang baik Datang dari Nazaret Kata Filipus kepadanya Mari dan lihatlah Yesus melihat Nathanael datang kepadanya Lalu berkata tentang dia Lihat Inilah seorang Israel sejati Tidak ada kepalsuan di dalamnya Kata Nathanael kepadanya Bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya Sebelum Filipus memanggil engkau Aku telah melihat engkau di bawah pohon arah Kata Nathanael kepadanya Rabi Engkau anak Allah Engkau raja orang Israel Yesus menjawab Katanya Karena aku berkata kepadamu Aku melihat engkau di bawah pohon arah Maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar Daripada itu Lalu kata Yesus kepadanya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya engkau akan melihat Langit terbuka Dan malaikat-malaikat Allah Turun naik Kepada anak manusia Sedangkan dikasih Tuhan Di dalam reskop yang baru saja kita baca Yohanes Rasul Yohanes menceritakan Tentang bagaimana Kristus bertemu dengan Murid-murid yang pertama Disitu dikatakan bahwa Itu dimulai dari Rasul Andres Yang pada awalnya adalah Murid dari Yohanes Pembaptis Ketika Yohanes Pembaptis melihat Kristus Ia berkata Lihatlah anak domba Allah Lalu kemudian Singkat cerita Andres pun mengikuti Kristus Kemudian Andres membawa Simon Kepada Kristus Keesokan harinya Kristus Berangkat ke Galilea Dan ia bertemu dengan Filipus Ia mengajak Filipus Untuk mengikuti dia Kemudian Filipus bertemu Dengan Nathaniel Ia mengajak Nathaniel Untuk bertemu dengan Yesus Sehingga kemudian Nathaniel Menjadi Murid Kristus Saudara yang dikasih Tuhan Kita mungkin akan bertanya-tanya Mengapa Kisah perekrutan Murid-murid yang pertama Di Injil Sinoptik Atau Matrius Marcus dan Lukas Itu berbeda Dengan kisah Yang tercatat Dalam Injil Yohanes Hal ini karena Memang Injil Yohanes Membawa tentang Peristiwa yang berbeda Dengan peristiwa Yang tercatat Dalam Injil Sinoptik Injil Yohanes Membahas tentang Peristiwa pertobatan Dari para muridnya Sedangkan Injil Matius Markus dan Lukas Membahas peristiwa Dimana muridnya Dipanggil Menjadi Murid Kristus Dan peristiwa Pemanggilan Yang tercatat Dalam Injil Matius Markus dan Lukas Itu adalah Peristiwa yang terjadi Setelah Peristiwa yang terjadi Dalam Injil Yohanes Sudah Sudah dikasih Tuhan Hal yang menarik Dalam kisah ini adalah Meskipun murid-muridnya Berasal dari bangsa Yahudi Tapi mereka Pun harus Belum pernah Bertemu dengan Mesya secara langsung Dan karena itu Mereka pun Perlu mengalami Pertobatan Sebelum mereka Dipakai Oleh Tuhan Di dalam ladangnya Sudara Seringkali Banyak orang yang merasa Karena kita sudah Lahir dalam Keluarga Kristen Maka ia pasti Akan diselamatkan Tanpa harus Melalui pertobatan Tapi dari Ayat-ayat yang kita baca Ini sangat berbeda Meskipun Orang-orang Temur-murid Kristus Lahir Sebagai orang Yahudi Umat pilihan Kelah Tapi mereka pun Perlu mengalami Perjumpaan pribadi Dengan Kristus Demikian pun kita Kita wakil Meskipun lahir Sebagai orang Kristen Namun kita perlu Mengalami Perjumpaan pribadi Dengan Kristus Yaitu melalui Pertobatan kita Dari dosa-dosa kita Meminta ampun Atas semua kesalahan kita Dan menerima Kristus Sebagai Tuhan Yang Juru Selamat Untuk membersihkan Kehidupan kita Dan berkomitmen Untuk menjalani Kehidupan kita Sesuai dengan Kehanda-kehanda Saudara yang dikasih Tuhan Meskipun Kita lahir Sebagai seorang Kristen Namun saudara Perlu bertemu Dengan Kristus Secara langsung Supaya kuasa Allah Malaui Kristus Dapat merubah Kehidupan Saudara Saudara Mari saudara Saya ajak saudara Untuk Mengambil waktu Sedang Merenungkan firman Tuhan Yang baru saja Kita dengarkan Saudara Apakah saudara Sudah mengalami Perjumpaan Pribadi dengan Kristus Yang membuat Saudara Menyadari dosa-dosa Saudara Dan membuat Saudara Meminta pengampunan Kepada Allah Dan kemudian Saudara Berkomitmen Untuk hidup Di jalan-jalan Tuhan Saudara Mari mengambil Waktu Khusus bagi saudara Yang belum pernah Mengalami pengalaman Perjumpaan Dengan Kristus Secara langsung Berdoalah Agar hari ini Menjadi waktu Dimana saudara Mengalaminya Dan bagi saudara Yang sudah pernah Mengalaminya Berdoalah Bagi salah satu Orang terdekat Saudara Yang belum pernah Mengalami Perjumpaan Dengan Kristus Berdoalah Agar ia pun Dapat mengalami Pengalaman Yang sama Yaitu Berjumpa Dengan Kristus Melalui Pertobatan Terima kasih telah menonton Saudara, marilah kita tekun untuk mengikut Tuhan kemanapun Tuhan izinkan kita pergi. Dan setialah untuk selalu melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari Saudara, kita tundukkan kepalan, kita berdoa. Ya Tuhan ala Bapak kami, kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika kau memberikan kepada kami sempatan untuk kami boleh menrenungkan firman Tuhan, itu hanya akan anugerahmu Tuhan. Tuhan pakai firman ini menjadi reman dalam hati kami, sehingga kami mampu untuk melakukan kehendakmu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak kami juga menyerahkan semua kehidupan kami, apa yang akan kami kerjakan hari ini, biar semuanya mendatangkan kemuliaan bagi namamu saja. Di dalam tanah Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapak-Bapak kami. Haleluya. Amen. Amen, Bapak-Ibu, Saudara, kami kasih Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktifitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi.